Halo guys, balik lagi bersama gue di Israel Channel. Di volume sebelumnya, kisah berpusat pada Celia yang mendapat kekuatan baru dan bisa mengingat Ryo. Sementara itu, Takahisa kembali muncul di Galar dan Miharu mendapat mimpi yang memintanya membuat keputusan penting. Dan di volume 23 yang berjudul Drama Musim Semi ini, kisah akan berfokus pada usaha penyelidikan Ryo dan berbagai hal yang berkaitan dengan Takahisa. Prolog Sembar memasak sarapan, Miharu masih memikirkan mimpinya semalam. Yaitu tentang dirinya yang diminta membuat keputusan penting, namun harus memilih sebuah pilihan yang salah. Walau belum mengerti, namun Miharu merasa hal ini bisa saja berhubungan dengan Aki yang sudah berbaikan dengannya. Bab 1, Keduanya Dalam Perjalanan Beberapa ratus meter dari benteng Beltram, Renji dan Celia terpental akibat ledakan yang disebabkan sihir mereka. Dimana Renji tampak tidak percaya, Celia bisa mengimbangi serangannya yang merupakan seorang pahlawan. Dan ketika tahu Celia menggunakan sihir kuno, Renji menjadi kesal karena Celia membuat kesan istimewanya berkurang. Karena itu Renji yang dibawa Rais terbang meminta segera diturunkan, dan Rais pun terpikir untuk segera mengajarinya terbang. Karena berbeda dengan dulu, kini dirinya tidak terlalu khawatir Renji akan kabur. Di sisi lain, Celia yang bersembunyi akan segera kabur ke Amande karena Durandal menghabiskan banyak energi sihirnya. Dan berkat sihir terbangnya, Celia bisa tiba di Amande dalam beberapa menit saja dan langsung menemui Lyselot. Di sana, Celia menceritakan apa yang terjadi dan meminta Lyselot melaporkan kepada Francois dan Christina. Namun Lyselot tampak bingung mendengarnya karena tidak paham bagaimana Celia bisa kabur dan tiba ke tempatnya dengan cepat. Belum lagi kini Celia berencana pergi ke Kriya untuk menemui keluarganya, padahal butuh berminggu-minggu hingga satu bulan untuk pergi ke sana. Karena itu Celia memberitahukan rahasianya yang membuatnya bisa pulang pergi dalam tiga hari. Setelah setuju membantu dengan meminjamkan Celia pedang dan batu sihir, Lyselot sekalian memintanya membawa Arya. Selain untuk keamanan dan Celia adalah teman dekatnya, Lyselot sengaja mengirim Arya yang masih merasa bersalah akibat penculikannya dulu. Sehingga dengan ikut bersama Celia, setidaknya Arya bisa melupakan hal tersebut. Setelah persiapan selesai, Arya merasa dejavu ketika tahu Celia akan membawanya terbang karena pernah dibawa oleh Ryo. Dimana kini Arya akan memeluk Celia sepanjang perjalanan, namun harus menghindari sebagian punggungnya yang mengeluarkan panas dari energi sihir. Beberapa waktu sebelumnya, Rays kembali ke benteng setelah gagal menemukan Celia. Sementara Charles merasa lega ketika tahu Celia kabur, Helmut memprotes Rays yang mencoba membunuh pembawa pesan. Karena itu Rays menyebut rencana mereka sudah kacau ketika gagal menangkap Celia, sekaligus mempertanyakan Charles yang masih menganggap Celia spesial karena pernah jadi tunangannya. Padahal Celia adalah kekuatan terbesar Christina yang harus dilenyapkan apalagi mereka baru melanggar perjanjian. Kemudian berbicara tentang kenaikan tahta yang diumumkan Christina, Helmut yakin bisa mencegahnya walau Christina memiliki regalia. Alasannya karena 3 perempat bangsawan Beltram berada di pihaknya, namun mereka harus meredam keluarga Claire yang menjadi penentang terbesar situasi ini. Untuk itu, Helmut memutuskan untuk tidak lagi mentarik Celia, melainkan ibunya, mengingat Roland adalah suami berbakti yang tampak begitu menyayanginya. Karena itu, Dreyse dan Renji akan segera pergi bersama Charles menggunakan kapal sihir, sementara Arayn dan Lucy bergerak sendiri. Dimana mereka akan membawa tentara bayaran di Galar sebelum pergi ke Claire menggunakan batu sihir teleportasi. Dengan tiba lebih awal, mereka akan memantah kediaman Claire dan menenyapkan Celia bila Celia muncul sebelum Reis dan Charles tiba di sana. Selingan Gemetaran Di Istana Galar, Liliana sedang menunggu kedatangan delegasi yang dikirim kerajaannya. Liliana tahu apa yang akan dibahas adalah Masato, karena kini adalah kesempatan mereka untuk mendapat pahlawan kedua. Hanya saja nanti Takaisa akan dibanding-bandingkan karena Takaisa sudah membuat banyak masalah hingga saat ini. Sehingga tidak aneh bila Masato lebih diharapkan karena kerajaan pun akan mati-matian mendapatkannya. Kemudian, tanpa disadari Liliana, Liberto yang merupakan Perdana Menteri, Kentostella sudah memanggilnya berkali-kali. Dimana Liberto menyampaikan pesan Raja atau Ayah Liliana yang berkata Masato akan menjadi tunangannya. Walau tidak keberatan karena memang tidak memiliki kebebasan memilih pasangan, namun Liliana khawatir tentang perbedaan umurnya dengan Masato. Karena Masato bisa saja menolaknya, berhubung dirinya pernah mendengar laki-laki tidak suka dengan wanita yang lebih tua. Namun, hal berbeda dipikirkan Liberto yang sering melihat Masato ketika berduaan dengan Liliana. Sehingga menurutnya bisa saja Masato menyukainya dan Liliana sendiri salah paham. Selesai dengan masalah umur, selanjutnya Liliana bertanya bukan kata Kaisa yang seharusnya menjadi tunangannya. Untuk itu, Liberto menjelaskan bagaimana Ayahnya berhati-hati dalam memilih penerus. Namun, bukan berarti menyerah dengan Takaisa, melainkan berfokus pada Masato. Karena sudah jelas Takaisa sangat terobsesi dengan Miharu dan sama sekali tidak tertarik dengan Liliana. Selain itu, emosi Takaisa pun tidak stabil sementara Masato memiliki kualitas untuk memimpin kerajaan. Sehingga bukan tidak mungkin Takaisa akan kembali menjadi pilihan bila berhasil memperbaiki dua aspek tersebut. Walau segala keraguannya terjawab, namun semua ini membuat Liliana merasa bersalah kepada Masato dan juga Takaisa. Selain karena harus tiba-tiba mengalihkan perhatiannya kepada Masato, Liliana pun sudah berusaha untuk mencintai Takaisa semenjak ditunjuk menjadi perawatnya. Bab 2 di Kastil Kerajaan Galar Di hari yang sama ketika Salia pergi ke Beltram, Sasuki, Takaisa, Masato, dan Hiroaki berkumpul di tempat latihan bersama Goki dan Kayoko. Di sana Hiroaki berkata ingin menjadi lebih kuat, namun tidak ingin berlatih dari orang yang lebih lemah darinya. Namun tentu Hiroaki hanya bertingkah karena ketika diajak uji tanding, Hiroaki tampak khawatir. Selain karena Sasuki berkata Goki bisa mengalahkan mereka semua, Hiroaki pun tahu betul bahwa Goki jauh lebih kuat darinya. Namun kini Hiroaki tidak masalah bila harus merasa malu karena kalah sehingga menyanggupi ajakan Goki. Karenanya Hiroaki pun teringat bagaimana dulu darinya menolak dilatih oleh seorang instruktur di Beltram. Selain karena tidak ingin menjalin hubungan guru murid dengan orang lain, pedang yang digunakannya pun berbeda. Sementara itu pedang Goki sangat mirip dengan katana karena namanya saja Kamaitachi yang merupakan yokai di Jepang. Dalam uji tanding ini Hiroaki pun hanya boleh menggunakan sihir penguat tubuh agar bisa memperlihatkan kemampuan berpedangnya. Dan ketika pertandingan dimulai, dengan cepat Goki menempatkan ujung pedangnya di leher Hiroaki dan menang. Karena berakhir terlalu cepat, babak selanjutnya Goki membiarkan Hiroaki untuk menyerangnya. Karena merasa diremehkan, Hiroaki pun langsung menyerang Goki yang terus menghindar sambil mengomentari serangannya. Namun akhirnya Hiroaki kelelahan hingga Goki dengan mudah melempar pedangnya dan kembali menang. Menurut Goki sendiri, serangan Hiroaki mudah dibaca karena terlalu mengandalkan kekuatan. Mendengarnya Hiroaki pun mengakui kekalahannya dan menyebut Goki sebagai guru yang baik. Untuk itu, Hiroaki akan memanggilnya Goki Nodana atau Tuan Goki sebagai bentuk penghargaannya. Selesai dengan Hiroaki, perhatian beralih pada Takahisa. Karena tidak ada yang paham mengapa Takahisa datang, Goki menegaskan teknik yang dilatihnya digunakan untuk membunuh. Setelah awalnya dian, Takahisa berkata dirinya datang hanya karena Liliana memintanya. Karena itu Takahisa pun pergi setelah Hiroaki memintanya tidak menghambat proses latihan. Dimana Satsuki dan Masato pun tidak mencoba menghentikannya karena setuju dengan Hiroaki. Sementara Goki memulai latihan, Takahisa meminta maaf kepada Liliana karena memilih untuk pergi. Dan karena tidak ada yang harus dilakukannya, Takahisa pun mengajak Liliana mengunjungi Miharu. Namun sesuai dengan pesan ayahnya, Liliana menolak karena harus menemani Masato berlatih. Tidak menyangka akan ditolak, Takahisa pun mundur karena tidak berani datang sendirian. Karena itu Takahisa berkata akan ikut menonton dengan alasan khawatir kepada Masato dan akan mengunjungi mansion bersama-sama. Begitu latihan selesai, Satsuki mengundang Hiroaki makan malam di mansion bersama yang lain. Walau ingin menolak, Hiroaki dipaksa Rei ikut karena mendengar ada banyak gadis cantik di sana. Karenanya Hiroaki menyendiri Rei yang sudah mempunyai tunangan bernama Rosa, namun menyadari ada yang aneh pada dirinya. Karena tidak seperti biasanya, kini dirinya tidak ingin menjadi pusat perhatian walau dikelilingi banyak gadis. Namun karena tidak mengerti dengan perubahannya juga, Hiroaki berpikir semua ini terjadi karena Satsuki yang berisik. Sementara Satsuki yang kesal meminta maaf kepada Rwana karena harus mendampingi orang seperti Hiroaki, Hiroaki pun memutuskan ikut karena Rei yang memaksa. Di sisi lain, Takahisa merasa terasingkan karena tidak diberitahu lebih awal. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah Liliana lebih memilih mengantar Masato dibanding dirinya. Sehingga ketika melihat Liliana berjalan di samping Masato, Takahisa seakan kehilangan posisinya. Padahal Masato pun sama-sama terkejut, namun ikut saja karena berpikir akan menjadi pelajaran bagi Takahisa. Di malam harinya, semua berkumpul di mansion untuk makan malam. Sementara Hiroaki, Satsuki, dan Masato asik membicarakan latihan, Takahisa hanya melihat seakan ingin bergabung namun takut. Karenanya Liliana bertanya kenapa tidak ikut latihan saja bila ingin bergabung dengan yang lain. Karena akhirnya, Takahisa malah terjebak di grup para gadis yang sedang membicarakan Hiroaki yang mengunci kepala Rei ketika bercanda. Tampaknya hal seperti itu bukan hal normal di sana karena bisa menimbulkan permusuhan antarbangsawan. Sehingga Satsuki menjelaskan yang seperti itu sangat wajar bagi mereka, apalagi laki-laki memang sering bertingkah ke kanak-kanakan. Sementara para gadis tertarik dengan kota yang dipaksa bercerita tentang hubungannya dengan Mikaela, apa yang menarik bagi Takahisa hanya Miharu. Karena ketika tahu Miharu sedang menyiapkan makanan, Takahisa mengeluarkan seribu alasan agar bisa ikut. Tentu tujuannya bukan untuk membantu, melainkan karena khawatir dengan hubungannya yang belum berubah. Namun ketika Liliana menghentikannya karena mereka adalah tamu, Takahisa tidak terima dan berkata tidak akan ada yang mengingatnya juga bila dirinya tidak datang. Karena yang memperhatikannya hanyalah Aki dan kini Aki bukan bersamanya, melainkan Miharu. Sehingga Liliana sadar Takahisa tidak pernah memperhatikan siapapun kecuali Miharu, seakan sosoknya tidak berarti walau selalu memperhatikannya. Namun Liliana pun tidak bisa protes karena Takahisa pun tidak peduli dengan perkataannya. Karena yang memahaminya justru komomo, hingga Liliana merasa malu karena dibaca oleh gadis yang lebih muda darinya. Di sebuah kota di Beltram, Celia dan Arya memutuskan beristirahat setelah seharian terbang karena akan tiba di Krea besok pagi. Dimana Arya memuji Celia karena siarnya tidak membuatnya kesulitan dan tubuhnya pun enak dipeluk. Tampaknya hal ini terjadi karena sayapnya mengeluarkan sejenis penghalang yang bisa mengurangi hambatan angin. Sementara itu, Arya, Lucy dan pasukannya sudah berjaga di sekitar kediaman Krea sesuai rencana. Karena hanya diminta menelinyapkan Celia, Lucy penasaran mengapa tidak sekalian menangkap ibunya juga. Dan karena Lucy terus berbicara tentang misi yang membosankan seperti Lucius, Arya memintanya tidak melakukan hal bodoh di hadapan pedang Lucius yang diwariskan kepadanya. Keresokan harinya, Arya dan Lucy mendapati gadis berpakaian petualang masuk ke dalam mansion. Yang mana gadis tersebut adalah Arya yang bertugas untuk memberitahu kondisi kepada orang tua Celia. Sementara itu, Celia sendiri didatang 10 menit kemudian dengan membawa pedang dan menggunakan jubah namun langsung dicurigai karena tinggi badannya. Walau tahu salah orang, namun Arya memutuskan menyerang karena akan merepotkan bila memang Celia. Namun ketika Lucy mulai berlari, tiba-tiba Arya pingsan karena Arya menyerangnya dari belakang. Sementara itu, Celia terus berjalan seakan tidak tahu apapun agar penyamarannya tidak terbongkar. Dan setelah menahan diri untuk tidak berlari ke arah orang tuanya yang menunggu, Celia pun melompat pada pelukan ibunya yang bernama Monika. Walau tampak seperti berumur 20-an, namun Monika sudah berusia 40-an. Dimana Celia memeluknya dengan erat karena sudah lama tidak bertemu akibat kesehatannya. Karena seperti yang kita tahu, keturunan Claire memiliki kelainan yang membuat mereka terlahir dengan tubuh yang lemah. Yang mana kondisinya ini bisa tiba-tiba memburuk tanpa sebab, hingga Monika tidak pernah meninggalkan Claire yang merupakan kampung halamannya. Karena itu, Roland pun sebisa mungkin tinggal di sana, apalagi sebelumnya Monika terbaring di tempat tidur setengah tahun lamanya. Karena kesehatannya, Roland sempat berargumen dengan Monika sebelum melahirkan Celia. Dimana Roland bersekeras bisa mengangkat anak dari keluarga cabang sebagai penerusnya, sementara Monika menginginkan anaknya sendiri. Tentu proses melahirkan ini sangat mengancam nyawa Monika, Namun untungnya Celia lahir dengan selamat tanpa mendapat kelainan seperti dirinya. Di sisi lain, kini Arya sedang berhadapan dengan Lucy, dimana Lucy tidak bisa menyerangnya karena Arya tahu kekuatan pedangnya. Satu-satunya momen Lucy mendapat kesempatan adalah ketika Arya memojokannya, sehingga Lucy bisa mengeluarkan pedangnya dari bawah walau gagal juga. Lalu ketika tentara bayaran lain ikut mengepung, Arya menembakkan bola cahaya untuk menarik perhatian penjaga. Namun yang pertama datang ternyata Celia dengan sihir barunya yang membuatnya seperti pendekar pedang. Karena itu, Lucy memutuskan mundur dan membawa Arya mengingat fan yang sudah tertangkap di mansion Rio. Beberapa jam kemudian, Charles pun tiba dan langsung berteriak kepada Roland mengenai keberadaan istrinya. Dimana Charles beralasan mereka butuh kemampuan Monika yang terkenal sebagai penyembuh hebat. Tentu Roland menolak karena saking lemah tubuhnya, istrinya bisa jatuh sakit karena goncangan di kapal. Dan ketika Charles berkata mereka bisa saja memaksa, Roland mempersilahkan karena istrinya sudah pergi dari rumah. Dimana Roland beralasan istrinya sudah menyerah dengannya hingga memutuskan pergi dari rumah untuk melihat putrinya. Sementara Charles memeriksa seisi rumah, kapal sihir yang membawa Monika terbang dengan kecepatan tinggi menuju galak. Dimana Monika sangat menantikan Amanda karena Roland yang overprotektif tidak pernah mengizinkannya pergi jauh. Namun dibalik perkataannya, Monika meneteskan air matanya karena mengkhawatirkan Roland juga. Karena seperti biasa, Roland memilih untuk tinggal karena harus mengurus wilayahnya. Dan Monika tidak mempermasalahkan karena berkat Rolandlah dirinya masih bisa hidup bahagia hingga saat ini. Dan setelah beberapa saat, seperti orang yang jatuh cinta, Roland meminta Monika menikmati dunia luar sembar mengucap salam perpisahan karena bisa saja mereka tidak akan bertemu lagi. Melihat kedua orang tuanya membuat Celia berpikir, seperti itukah yang namanya sepasang kekasih. Karena di masa lalu dulu, Celia selalu berpikir tidak akan menikah. Namun karena orang tuanya kini dirinya malu-malu ketika memikirkan seorang pria yang muncul di bayangannya. Di sisi lain, Reis mendatangi Arain dan Lucy setelah rencananya gagal. Dimana Reis tidak mempermasalahkan karena tidak menyangka Arya akan datang. Namun dengan kondisi yang berantakan, Reis memutuskan untuk pulang ke rumah dan baru akan bertemu Helmut ketika semuanya sudah tenang. Dan karena gerakannya seakan sudah terlihat oleh dewa, Reis berpikir untuk mempersiapkan rencananya dan mengumpulkan kartu yang ada. Sekian dulu, nerekuman saya Rai Gensoki volume 23 part 1. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video isangka selanjutnya. Bye!